Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu dan juga ada link download buku durus Lugoh Arobia jelit 1 beserta buku panduannya Baik, kita lanjut pada buku panduan Panduan pelajaran yang 19, ingat rangkuman, panduan ini adalah untuk merangkum teori-teori sebelumnya Pada bagian ini kita belajar angka-angka dari nomor 3 sampai 10 dengan isim zakar yang mengikutinya atau kita sebut dengan ma'adun Satu adalah wahidun dan mengikuti kata benda sebagai adjektif Kitabun wahidun, satu buku Angka dua ishnani, juga mengikuti kata benda sebagai adjektif, contoh dua buku Kitabani ishnani, kitabani ishnani Nah, nanti kita akan disimpulkan ya Namun biasanya kata dua ya dihilangkan karena bentuk lual telah memadai untuk memberikan arti dua Tetapi penggunaan ishnani adalah bentuk atau untuk penekanan Nah, maksudnya adalah ya untuk kitabun wahidun, perhatikan contoh disini sama kitabani ishnani Maksudnya adalah orang Arab kalau mengatakan satu buku itu sebenarnya cukup kata kitabun itu sudah berarti kitabun satu buku Begitupun dengan kitabani itu berarti dua buku Baik, kita ulangi Jadi kitabun itu bermakna satu-satu buku, kitabani bermakna dua buku Walaupun tanpa kata wahidun dan ishnani Ya, makanya disini penjelasan kata wahidun itu nanti sebagai adjektif Adjektif artinya sifat Atau na'at Ya, dan na'at itu dia mengikuti ya Dia dari Dia Dia dari belakang Ya, dia dari belakang Kitabun wahidun kitabani ishnani Nah, namun biasanya kata dua ya ishnani itu pun Kalau untuk kita sebutkan itu sebagai penekanan Ya, sebagai penekanan atau penegasan atau tawqid Nah Baik, kita lanjut Angka tiga sampai sepuluh Ya Angka-angka ini berfungsi sebagai mudof Ya, sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebelumnya Ini disusun mudof Kemudian kata setelahnya yang ma'adutnya ini akan menjadi Mudofun ilaih Salah satu kutubin Ya, makanya disini kita melihat dia majurur Tiga buku, empat rumah, arba'atu, buyutin Lima pulpen, khom, satu aklamin Ya Enam orang laki-laki, sitatu, rijalin Baik Berikutnya Ya Kata benda yang ditunjukkan dengan jumlah Disebut ma'adut Jadi kata benda Yang ditunjukkan dengan jumlah Ini Itu tersebut dengan ma'adut Ya, adad Ma'adut Baik Perhatikan bahwa ma'adut berbentuk jama' Dan majur Karena ia berfungsi sebagai mudofun ilaih Kata yang menunjukkan angka Atau adat Dapat berbentuk marfu Majur Atau mansub Ya, sesuai dengan kedudukannya dalam Kalimat Tetapi yang kita pelajari sekarang pada pelajaran 19 ini Masih dalam keadaan marfu Ya, atau dommah Ya, ditandai dengan dommah Khoroja Salah satu tulabin Ya Tiga orang pelajar keluar Kenapa disini marfu Karena dia sebagai fa'il Ya, pelaku dari kata khoroja Dan fa'il itu marfu Ya Kemudian kita bilang misalnya Fi arba'ati buyutin Ya, kalimat ini tidak lengkap Ya, kita harus lengkapi misalnya Ada Hurros Ya, hurros artinya penjaga Di empat rumah Ya, ada penjaga Hurrosun Fi arba'ati buyutin Perhatikan arba'at Itu menjadi arba'ati Karena pengaruh Fi Berikutnya saya melihat lima orang laki-laki Ya, ro'ayitu Khonsata Mansub Rijalin Ya, saya melihat lima orang laki-laki Kenapa mansub? Ya, karena pengaruh dari kata ro'ayitu Ro'ayitu artinya saya melihat Otomatis kata lima ini menjadi objek atau maf'ul bih Maf'ulun bih ya, hukumnya mansub Ditandai dengan fathah Kemudian, ya Perhatikan dalam kalimat Kam samanuhada Ini berapa harganya Atau berapa harga ini Ada kata yang dihilangkan Kata yang dihilangkan adalah rialan Ya, kam rialan Samanuhada Atau kata lain yang menunjukkan mata uang Kam rupiatan Ya, kam Ya, seperti itu Jadi ada Tetap ada yang mansub disini Cuma dihilangkan Karena populernya Sudah tahu itu apa yang Yang dihilangkan Baik Sampai disini Ya, ini ada kosa katanya Silahkan dibaca Dan sampai jumpa pada pelajaran yang ke-20 Insya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!